Komandan Posko tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran Gunung Semeru, Irwan Subekte, mencatat. Jumlah pengungsi dan korban bencana erupsi Gunung Semeru kian bertambah. Dari 19 titik pengungsian yang ada, kini total pengungsi mencapai 4.250 jiwa. Kemudian korban meninggal dunia. Kini berjumlah 34 orang dan jumlah warga yang belum ditemukan sebanyak 22 orang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi, tim BNPB dan tim Posko tanggap darurat bencana setiap hari akan berkeliling ke tiap-tiap Posko untuk mengecek kondisi pengungsian dan menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Untuk pencarian ke depan, kita mengoptimalkan secara manual, yaitu dengan penciuman dan penglihatan, kemudian dengan menggunakan alat berat, dengan memanfaatkan saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di kampung tersebut, menunjukkan apabila ada saudaranya, kawannya yang pada saat itu bertempat tinggal di situ, inilah kita laksanakan pencarian-pencarian, namun kemudian ini mengalami kendala yang sangat berat. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini, wilayah yang terdapat itu pasirnya, tanahnya itu masih kondisi panas. Jadi alat berat pun kita tidak berat untuk melaksanakan pencarian kepada tempat-tempat yang masih, kondisinya masih panas. Demikian ya, Pak. Dalam konferensi pers yang diadakan pada selasa 8 Desember lalu, Bupati Lumajang Tori Kulhak menyampaikan peran serta media untuk memberikan informasi terkini mengenai kebutuhan para pengungsi dan uluran tangan masyarakat luas, juga diperlukan guna meringankan tuban warga yang terdampak erupsi. Saya ingin sampaikan, ini kan harus dikoordinasikan terutama dengan pemberitaan-pemberitaan yang lebih produktif lah. Misalnya hal-hal kecil, ada 1-2 orang belum dapat pakaian dalam, dia langsung menyampaikan di media sosial bahwa tidak mendapatkan pakaian dalam, kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah ini yang begini-begini, ini bagi kami harus segera ada planifikasi supaya teman-teman yang bekerja di lapangan, berhari-hari, kurang istirahat ini juga tidak pada posisi capeknya semakin capek. Jadi karena ini kebersamaan yang dibangun, nanti kita pahamkan kepada teman-teman yang kena musibah, betul ini ada musibah, tapi bahwa ke depan kita akan datang kembali dengan seluruh cara-cara dan sistem yang lebih baik.